Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ini ada TV sub 14 in ya dengan kendala ketika dia di tekan power dia hanya tampil kedip-kedip ya teman-teman mari kita hidupkan sudah saya powernya sudah saya sekernya udah saya colokin tinggal ditekan saja ya begini teman-teman powernya kedip-kedip ya ya kelihatan teman-teman kedip-kedip teman-teman tapi ini kedip-kedip yang seperti teman-teman katanya kalau sudah lama betul sekitar dua menit atau tiga menit deh hidup sendiri teman-teman Oh ya begitu teman-teman jadi indikatornya itu adalah kedep kedip-kedip teman-teman kira-kira apa yang rusak teman-teman yuk Mari kita periksa sama-sama kira bongkar mesin TV ini ya ini tampilan belakangnya dari TV sub yang 14 in teman-teman biasanya kendala kalau dia kedip-kedip tandanya dia tidak mustat teman-teman kalau tidak mustat itu itu masih bagian sebelum masih bagian sebelum playback ya teman-teman dia perintah perintah jalan teman-teman atau tidaknya sebetulnya dari IC ini ya teman-teman biasanya IC ini mengeluarkan memerintahkan untuk kebagian horizontal biasanya teman-teman makanya ada namanya driver horizontal teman-teman driver dialah yang menge-drive yang mengendalikan hidup atau tidaknya teman-teman drive makanya dikatakan drive horizontal biasanya drive horizontal itu kalau kita urut dia sebelum ini TR yang transistor horizontal ini teman-teman ketiga nanti biasanya dia kalau kita urut ke sini teman-teman biasanya sebelum sebelum transistor kemudian biasanya ketemu yang namanya trafo nah ini trafo ya teman-teman nah trafo ini di drive sama TR kecil ini TR kecil inilah yang mendrive ya mendrive sehingga dia hidup atau tidak ya yang mana kalau basisnya itu kalau kita urut ini basisnya ini kolektornya ini emitter ya ini basisnya itu berasal dari ini dari IC induk ini teman-teman teman-teman kemudian ini adalah berasal dari atau emitter atau kolektornya ini kolektornya ini kalau kita urut dia berasal dari sini ya tegangan yang sekitar 12 volt ya 13 atau 12 volt dari sini teman-teman dari apa namanya dari regulator ini teman-teman maka ini kita ukur ya teman-teman bagian sini ya nanti kesini berapa ukurannya ya ya mungkin 13 volt nanti kalau sudah sudah berjalan dia milih 10 volt baik sekarang kita akan coba ya teman-teman ya ini ya ini trafonya teman-teman trafonya kemudian ini adalah drivernya driver dia cuman satu ya transistornya dialah yang mendrive mengedrive supaya antara regulator dengan dengan apa namanya dengan IC induk yang 0,3 volt sehingga dia yang menjalankan yang menghidupkan langsung ke TR memerintahkan pada TR hidup atau tidak ya teman-teman baik kita hidupkan sekarang jadi kita fokus ya ke pembahasannya ke situ saja drive karena dia kedip-kedip langsung saja kita saya cari dulu ya stikernya stekernya ini stikernya sudah kita hidupkan dulu ya pertama-tama yang kita ukur itu adalah coba di sini ada nggak tegangan sekitar 145 kalau berjalan di 130 ya kemudian kita lihat di sini ya ada nggak sekitar 13 volt ya ada ya teman-teman sini tadi ya 146 volt ya kemudian yang kita fokus itu adalah di sini di sini harus ada sekitar eh nih saya lihat sini harus 0,3 ya dia 0 dia antara ada kedip-kedip gitu ya teman-teman jadi antara mau masuk dengan tidak antara mau start ataupun tidak ya jadi naik turun naik turun teman-teman coba yang di sini diantara naik turun naik turun ya teman-teman ya di posisi basisnya itu antara naik turun naik turun ya gede teman-teman teman kalau posisi kolektor dia ada sekitar 13 volt 13, sekian volt dan dia naik turun naik turun naik turun ya teman-teman ini menunjukkan bahwa memang daerah apa PR ini bermasalah ya teman-teman yang mana kolektor ini ya dari sini teman-teman 13 volt di sini ada teman-teman cuman ketika ke sini dia bermasalah karena dia tidak bekerja ya teman-teman dia ada sedikit set gitu atau dia lemah ini teman-teman TR nya itu transistornya mau bekerja tapi susah tunggu panas dulu baru dia bekerja kalau sini harusnya ada 0,3 volt tapi di sini antara di situ kan ada temen 0,3 ya teman-teman nah sekarang bekerja teman-teman nah ini ketika udah lama dia bekerja nih ya gitu ya teman-teman nah sekarang bekerja ini teman-teman ketika sudah lama baru dia bekerja teman-teman 0,3 dan di sini yang tadinya 13 volt menjadi 10 volt ya di sini jadi 0,3 kemudian di sini adalah menjadi 10,25 volt ya ya kalau ini emitter ya ini seperti itu teman-teman jadi transistor driver ini pengendali hidupnya ini udah bermasalah atau dia lemah jadi harus kita ganti teman-teman ya ngujinya itu sebetulnya gampang teman-teman bagian kolektornya itu kita kita apa kita open saja nanti dia baru keluar itu teman-teman ya kita coba itu teman-teman bagian kolektor kita open apakah ini rusak atau tidak ya baik kita matikan dulu saya skip dulu ya teman-teman ini sudah saya open ya kolektornya sudah saya open ya di situ ya coba ketika kolektor saya open gimana hasilnya di sini masih ada tegangan yang sekitar 13 volt ya dan dia tidak naik turun ya teman-teman jadi 13,5 voltnya dia tidak turun ketika saya open ya jadi ketika saya open jadi dia tidak turun ya teman-teman ya tidak tidak naik turun gitu teman-teman tandanya ini ada bermasalah teman-teman ya jadi teman-teman ya jadi ini posisi hidup teman-teman ketika dia itu masih 13,5 volt ya jadi ketika saya open dia posisinya ketika saya open posisi driver ininya apa namanya transisional saya open bagian kolektor yang dia tampil ya teman-teman jadi dia dia tidak nge-shot teman-teman kalau di posisi atas dia pasti nol Kenapa karena dia belum bekerja posisi apa namanya coba ya Hai sebentar ini posisi volt coba di atas posisi default dilihat dia posisi nol Kenapa karena ketika kalau basis dia karena dia belum bekerja maka dia posisinya nol teman-teman ya di sini ya temen-temen jadi ini kita ganti saja temen-temen ya temen-temen ini dia transistornya Hai transistornya C2235 Hai yang kita fonis Hai mati kita mau cek dululah ya Apakah ini betul-betul dia tidak berfungsi kita ukur dulu Hai ini basisnya teman-teman ini basisnya ini kolektornya ini emitternya ya ini NPN ini saya taruh sini kiri ya Hai semuanya ini agak susah gini teman-teman Hai ya gini saja ya teman-teman basis ke kolektor teman-teman ya mengalir dalam artian jarum bergerak kelima bagus tidak mentok sampai sini teman-teman karena mentoknya seperti ini teman-teman ya jadi seperti ini basis ke kolektor bagus basis ke emitter ya bagus ya teman-teman ya sekarang eh propnya saya balik yang merah saya taruh di basis kemudian saya coba lagi ya Hai ini harusnya tidak bergerak sama sekali teman-teman ya basis ke kolektor tidak bergerak basis ke emitter dia tidak bergerak ya tidak bergerak teman-teman sebetulnya ini bagus teman-teman ya ketika diukur dia bagus tapi ketika diperiksa dalam artian dikasih ada tegangannya dia ternyata shot kecil teman-teman dalam artian dia tidak berfungsi disitu teman-teman jadi dia sudah lemah teman-teman ini ini TR nya transistornya sudah lemah teman-teman jadi dia dikasih tegangan di basis ya terus dikasih tegangan ya di di basis sama di emitter harusnya dia berharusnya dia langsung memberikan respon ya ya tapi dia tidak memberikan respon lama sekali ketika sudah sudah satu menit baru dia baru dia baru dia agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak ngalir tegangannya teman-teman jadi ini secara diukur bagus tapi ketika di diukur bagus tapi ketika dipasang dia kondisinya dia tidak mengalir tegangannya teman-teman baru ketika satu menit baru dia yang mengandalkan nah ini adalah kompo contoh komponen ya teman-teman yang dia secara diukur bagus tapi sebetulnya dia rusak ya jadi bisa dikatakan dia sudah lemah ya teman-teman ini yang C2235 itu ya ini C2235 yang rusak mau kita ganti dengan persamaannya teman-teman yaitu persamaannya itu adalah C2838Y C232383Y C2383Y ya ini persamaannya teman-teman karena di saya sudah lihat di data setnya ya ternyata bisa ini ada ya Oh ya teman-teman transistornya sudah kita pasang di sini ya di sini ya transistor sudah kita pasang yaitu daerah trafo daerah trafo horizontal kemudian ke sini ke driver ke driver nya yaitu transistor driver dimana kita pasang pakai persamaannya yaitu C2383Y karena yang yang C2235 enggak punya enggak ada enggak ada stok ya terus saya ganti karena saya lihat di di googling bahwa yang C2383 itu persamaannya jadi langsung saja saya pasang ya tidak harus pakai yang sama eh tipe-tipenya yang paling kalau ada persamaannya langsung aja dipasang jadi langsung saja kita nanti cek kita hidupkan apakah langsung nyala dia ya kalau sudah nyala kalau sandi nyala nanti langsung kita cek keluar enggak itu 0,3 volt sama yang 10 volt ya langsung saja Bismillah ini stikernya ya itu langsung langsung ada suara teman-teman jadi dia tanpa menunggu sekitar sekian menit ya tanpa menunggu sekian menit sudah ada suara jadi coba saya cek dulu disini ada enggak keluar 0,3 ya ada 0,3 0,346 bagus kemudian disini ada enggak 12 volt ya ada 12 volt ya tadinya 13,5 jadi 12 volt ini bagus jadi tr ini sudah bekerja teman-teman dengan bagus ya jadi saya ulangin disini berapa volt tadi di sini 12,2 12,12 volt ya ini sudah bekerja bagus ya kemudian ini 0,341 0,341 ya kalau sini memang jenom emitter ground jadi demikian teman-teman karena ini sudah ada suaranya ya ya kita kita rakit dulu kita beresin dulu ya casingnya segala macam ini kita beresin kalau sudah kita tampilkan kembali ya teman-teman ini sudah kita rakit TV sub 14 in nya kita langsung hidupkan kemudian langsung kita start kita start ya langsung hidup ya teman-teman biasanya dia menunggu sekitar 2 menitan ya teman 2-3 menit tapi ini sudah sudah perfect ya teman-teman memang kendalanya itu adalah di bagian driver ya jadi transistor driver ya jadi ini saja yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat silahkan Anda share like komentar dan jangan lupa di subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh baik terima kasih segala terima kasih Terima kasih.